Intro Rina Diazela Skincare bersama Garda Pemuda Nasdem Sultra melaksanakan bakti sosial pembagian paket sembako kepada masyarakat kota kendari, khususnya masyarakat yang kurang mampu di tengah mewabahnya virus COVID-19. Kegiatan ini menyeluruhkan ratusan paket sembako di beberapa kecamatan di kota kendari mulai dari kecamatan Puuatu, Kadia, dan Gua-Wua. Rina Diazela, owner salah satu perusahaan kosmetik yang juga istri dari Arwin, anggota DPRD kota kendari fraksi Nasdem ini menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah keprihatinannya atas situasi masyarakat yang hari ini makin susah memenuhi kebutuhan dasarnya akibat adanya wabah virus COVID-19 ini. Ia juga menyampaikan kegiatan ini dia lakukan atas nama kemanusiaan, bukan mencari popularitas tengah COVID-19 ini. Kegiatan ini ikhlas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pengusaha perempuan kota kendari ini juga mengajak semua pihak mari bersama-sama membantu masyarakat yang tidak mampu dan menghimbau masyarakat kota kendari agar jika tidak ada keperluan penting, lebih baik tetap di rumah saja. Selalu menjalankan pola hidup bersih dan sehat, jaga jarak, selalu menggunakan masker jika berpergian, jika mendesak. Kegiatan bakti sosial untuk hari ini adalah dimana dengan adanya polemik di masyarakat tentang kasus COVID-19 sehingga masyarakat yang kurang mampu begitu sangat sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya bantuan ini semoga bisa meringankan bagi masyarakat yang kurang mampu. Terus kegiatan ini kan sudah sering dilakukan. Untuk hari ini targetnya di wilayah-wilayah apa saja? Ya, kemarin berbagi juga itu salah satu suami di anggota Dewan Duga di DPRP Kota. Namun di sini saya tidak ingin memila-mila, tidak ingin mempetak-petakan ataupun memberending diri sendiri, mencari panggung. Di sini Alhamdulillah siapapun yang sangat membutuhkan bagi yang kurang mampu, insya Allah kami akan alokasikan untuk bantuan tersebut. Ayo yang memiliki begitu banyak followers, yang merasa sebagai trend sensor di masyarakat, ayo kita sama-sama membantu masyarakat yang kurang mampu. Harapannya Bu, ke depan apa Bu? Dan himbawan buat masyarakat ya? Harapan saya adalah ayo kalau tidak penting kita lebih baik stay home saja, tinggal di rumah, menjaga jarak atau social distancing, walaupun dadakan untuk keluar rumah, kita menggiasakan diri mengikuti anjuran pemerintah, memakai masker, ragin-ragin mencukit tangan, menjaga selalu kesehatan, dan selalu social distancing atau menjaga jarak. Dalam waktu dekat ini, Rina Diazela Skincare juga akan memberikan bantuan alat pelindung diri atau APD dan masker kepada para medis di rumah sakit kota Kendari. Dari Kompleks Blok MBND Kendari, Sultra Lain mengabarkan.